Dalam video kali ini saya akan membuat pergedel dari bahan dasar singkong Bahan dasarnya singkong kurang lebih 500 gram atau setengah kilo Kita kupas dan cuci bersih Terus bahan dasarnya lain ini satu telur Satu telur ini nanti kita ambil kuningnya saja nanti Terus ada bumbunya ada tiga siung bawang putih Dua siung bawang merah Satu sendok makan merica Garam secukupnya terserah sesuai selera kalian Kalau saya ini pakai sekitar kurang lebih satu sendok teh Dan ada ketumbar kurang lebih satu sendok makan Langkah pertama adalah kita rebus dulu ini singkongnya Kita rebus atau lebih sebaiknya kita kukus saja Kalau tidak ada kukusan bisa di Sembari kita menunggu singkong direbus Maka kita haluskan bumbunya Setelah bumbunya sudah halus Langkah selanjutnya adalah Kita ambil singkong yang direbus tadi sudah Langkah selanjutnya adalah Ini kita haluskan ini pakai ulek-ulek bekas bumbunya bapak atau nanti juga dicampur Kita haluskan Sampai halus Seperti mau bikin Setelah dirasa sudah lembut Biasanya diparut Waktu masih mentah diparut bukan dikukus Tapi kali ini saya berkreasi Untuk dikukus dulu Setelah dirasa Agak lembut Dan diingat jarotnya nanti kalau ada jarotnya dibuang Kita masukkan bumbunya Lalu kita aduk nanti Terus kita Kita ambil Kita masukkan yang kuningnya saja Kita masukkan kuningnya Langsung kita aduk Ini Bumbunya sama bahan tadi Agar tercampur rata semua Namanya di perantauan Walaupun Laki-laki harus pintar masa Kalau kita ngejen terus Nanti uangnya cepat habis Apalagi di musim pandemi seperti ini Kalau bisa Tadi itu Singkongnya harus sampai Benar-benar lembut Kalau ini masih agak kasar Dan ingat Jarotnya dibuang ya Setelah bumbu Sudah tercampur rata Langkah selanjutnya adalah Kita Bulatkan Kita bulatkan Agak gepeng Kenapa dibuat gepeng Karena Kalau sumama bulat Nanti malah Yang tengahnya Agak mentah Kita gepeng Seperti ini Kita taruh disini Kita lakukan Sampai adonan habis Kalau soal Besar adonannya ini Tergantung selera kalian Kalian mau besar Atau kecil Atau bikin lonjong Bulat Atau apa yang penting Jangan bulat seperti bulat Harus agak gepeng Biar Nanti Matangnya bisa Nyampe tengah Kita lakukan Sampai habis Ini tadi Sisa telurnya tadi Terputihnya Ada kuningnya Dikit Nggak apa-apa Kita aduk Konsak Ini untuk menyelup Nanti Menyelup Adonan yang Sudah kita Tentu tadi Sebelum digoreng Nanti dicelupkan Disini dulu Baru Digoreng disini Nanti Sudah panas Seperti belum Kita tunggu Minyaknya Sampai benar-benar Panas Ini adalah Kita goreng Adonan ini Tadi Kita celupkan Disini dulu Langsung Kita goreng Kita goreng Dengan api sedang Jangan api besar Kalau api besar Nanti Luarnya Sudah mateng Dalamnya Masih mentah Jadi kita Goreng Dengan api sedang Atau kecil Kalau kecil Nanti kelamaan Sampai lebaran Haji Belum Mateng Nanti Pada lebaran Haji Masih setahun Lagi Kita goreng Dengan api Sedang Saja Jadi Adonan yang Sudah kita Bentuk Tadi Sebelum Kita goreng Kita celupkan Disini dulu Kita usahakan Semua adonan Tercelup Oleh minyak Waktu kita Menggoreng Kita bolak Balik Jangan sampai Gosong Api jangan Terlalu besar Jadi ingat Api jangan Terlalu besar Kita goreng Sampai Kuning Kemasan Ini Bapi Sebentar lagi Api Jangan Terlalu besar Relatif Kecil Juga Tidak Bapak Setelah Warnanya Seperti Ini Berarti Ini Sudah Mateng Maka Kita Angkat Angkat Dan Kiriskan Terlalu besar Terlalu besar Terlalu besar Terlalu besar Terlalu besar Terlalu besar Hasilnya Berkedel Singkong Ala Anak Rantau Rasanya Jangan diragukan lagi Rasanya Pasti Mantap Ini Tengahnya Berarti Sudah Mateng Ini Seperti Ini Rasanya Sangat Mantap Walaupun Cuma Sekedar Dari Singkong Dan Bumbu Ala Kadarnya Ala Anak Rantau Namanya Juga Di Perantauan Gak Ada Daun Seledrinya Juga Kalau Dikasih Daun Seledri Malah Tambah Makin Mantap Lagi Selamat Menikmati Dan Selamat Mencoba Jangan Lupa Like Share Dan Di Comment Terima Kasih